Ngefans sama Miminya, oke Saya pengen sama Miminya Dede-dede mana? Lagi demang Bikas? Mana, mana? Halo sahabat Dionsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Di channel Youtube terupdate Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga Dionsu Onyong kamu minum sama anak aku loh Wow Anak kamu lebih ganteng lah nanti Anak kamu lebih ganteng Disini Onyong menunjukkan sisi kerendahan hatinya Oh, flashback lagi ya Lagu sahabat kecil dari Onyong Ngefans sama Miminya, oke Ayo paham Miminya Asisten APK nya ada kakak dari LG Bun Dari LG Kita semakin ya kakak Dede-dede mana? Nia Tuh etalasi 57 Lagi demang Satu Tuh Bikas? 10% yang ambil Mana, mana? Waktu Onyong nelfon Bunda menanyakan Miminya Ternyata Miminya lagi demang Dan Onyong pun sampai kaget Kamu yang dari tadi itu nanyain terus obat diet gitu-gitu Kamu bisa ambil, ada sarong dan jus nanti nanti? Nggak ada Atau yang buat punya Bunda? Nggak ada Sudah kaget Pas adil Inilah anak punya Peluang pasar Tidak mau disiasiakan Selalu bersama untuk Mencari celah Onyong udah makan belum mudah Yuk langsung aja kamu Cepat Kalau jam segitu mah Onyong sudah makan Sudah teratur banget Ini bodeka dari Dede Ada dua Satunya simpen buat pergi sekolah Kita kasih tiga Jadi Onyong dapat hadiah bodeka dari Thalia Yang satu dipakai pada saat lalu jualan Yang satu dipakai pada saat Onyong berangkat ke sekolah Kalau custom itu dapat harga beda lagi atau emang? Beda, ini dia Udah habis Onyong kalau nggak tahu Dia nggak malu gitu ya untuk bertanya Nggak ada bohong-bohong di sini kak Kita real mah Onsu Real Tidak ada tipu-tipu Pertanyaan anak Pak Ruben Iya aku anaknya Bapak Ruben Onsu Ruben Samuel Onsu Baru kakak saya semua Iya Saya bapaknya Ruben Samuel Onsu Lihatlah anak punya kalau jualan Dia itu totalitas ya Wow Niat banget ya Kalau lagi jualan Silahkan di check out Lihat gue lapis Lihat 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 kan saya begini sekali kakak Lihat Lagi dan lagi Untuk yang kedua kalinya Onyong dikerjain pakai filter yang lucu Oleh lapis lagi Kamu cek ya Dance market official Kok kak kembang namanya Ya kamu itu panggilan kesayangan mereka Anakku jangan selalu menanggapi Segala sesuatu dengan bijak Sekarang saya Sekarang saya 12 C-nya kakak kamu ambil 12 C-nya kakak kamu ambil 12 C-nya kakak Silahkan di check out Coba lagi ya 12 C-nya kakak Coba lagi ya Nih Mau digimanapun juga ya Anak pujang mah tetap cakep Kacamataunya itu langsung rupanya Kacamataunya nggak ada yang jual sih Itu bukan kacamata yang dipakai ayah Yang harga 30 ribuan Itu kacamata mahal Eh official Han Aku nggak mau ya Palsu Emang kan kita nggak dijual yang palsu Betul sekali Dionsu kembali menekankan Mereka tidak menjual Bara-bara palsu Itu sebagai bentuk respect mereka Kepada bos kecil Sebelum pamitan Mereka pasti selalu Ijin pulang ke Onyo Yang pertama Adiknya tiba-tiba demam Onyo langsung kuatir Dapat sebuah momen Saat Onyo lagi live Tiba-tiba ada penonton Yang memberikan komentar Dan mereka sedang mencari Maminia Jadi ini penggemar dari Maminia Kemudian Onyo langsung Membalas Komentar tersebut Oh Lagi kangen Maminia ya Oke Akan Onyo panggilkan Pada saat Onyo Menelpon bunda Untuk menanyakan Maminia Dan meminta Maminia Untuk hadir Di dapet live Dan tau gak Onyo sampai terkejut Mendengar kabar Setelah bunda Memberitahu Bahwa Maminia Tiba-tiba demam Seperti kaget Ditunjukkan oleh Onyo Siapa sih yang gak Sedih Melihat adiknya Baru saja sembuh Dari sakit demam Tiba-tiba Sakit lagi Seorang kakak Pasti Kuatirnya itu Luar biasa Seperti itulah Naluri seorang saudara Ketika ada saudaranya Yang lagi sakit Atau Ada insiden lainnya Yang pasti Saudara juga Akan ikut Merasakan Apa yang dirasakan Oleh saudara yang lagi sakit Seperti Kejadiannya Ketika Maminia Lagi sakit Onyo Ikut merasakan Padahal Onyo itu Kepengen Menemani adiknya Tapi Pada saat itu kan Masih jualan Dan Maminia Sudah ditemani Atau dijaga Bunda Sawenda Jadi bukan berarti Onyo gak mau Menjaga adiknya Sudah ada bunda Disitu Jadi Onyo bisa Tetap fokus Untuk jualan Tapi tetap dong Onyo ini selalu Memikirkan adiknya Yang kedua Boneka Hadiah dari adik-adiknya Biar mereka bisa Dekat terus Yang ikutin live Onyo Dari awal Dari awal Pasti tahu dong Ada momen saat Onyo minta tolong Kepada staff Untuk membawakan boneka putih Kemudian Onyo menjelaskan Kepada kita Bahwa boneka ini Hadiah dari adik-adik Onyo Jadi ada dua boneka Hadiah dari Talia dan Dania Dikhususkan memang Untuk Onyo Boneka yang satu Dipegang oleh Onyo Pada saat Live jualan Sedangkan yang satunya Dibawa Onyo Pada saat Berangkat ke sekolah Apa tujuannya? Jadi Biar Onyo ini Merasa tetap dekat Dengan kedua adik-adiknya Walaupun mereka Tidak selalu bersama Tapi mereka tetap Menyatu Menjadi satu Lewat boneka Hadiah dari Kedua adik-adiknya Yang ketiga Betapa niatnya Anak bujang Kalau lagi jualan Terdebat sebuah Momen saat Ada penonton Yang meminta Dispill salah satu Produk skincare Dan kebetulan Produk skincare Tersebut tidak ada Di etalase Onyo Onyo pun mengatakan Untuk produk tersebut Tidak ada di etalase kami Tapi Ada di akun sebelah Yang mana pada saat itu Ada Jjen Yang lagi live Sebagai host Onyo tidak hanya sekedar Memberikan penjelasan Bahwa produknya tersebut Ada di akun sebelah Bahkan Onyo sendiri Yang berinisiatif Bangun dari tempat duduknya Menuju ke alai Jjen Memberitahu Jjen Untuk dipin produk tersebut Jadi orang yang bertanya Itu bisa langsung COP Niat itu Kalau anak bujang Itu jualan Bisa kita lihat kok Dari ekspresi wajahnya Yang selalu menggebu Gebu Atau excited Keempat Tetap menjadi Anak yang rendah hati Onyo Saat ada yang bertanya Onyo wajahmu ganteng Mirip seperti anakku Dan tau gak respon Onyo itu di luar dugaan Gak Tante Anakmu itu lebih cakep Dari Onyo Saya sudah membuktikan Bahwa Onyo bukanlah Anak yang suka Menyembuhkan diri Atau haus Akan pujian Biasanya Kalau artis yang lain Ketika dipuji Seperti itu ya Akan merespon Oh terima kasih Atas pujiannya Tapi Onyo tetap Menjadi anak yang rendah hati Dia tidak mau Menunjukkan Sisi bahwa Dia lebih Dari semua orang Bahwa dia adalah Seorang artis Yang harus digagumi Yang harus dihormati Tidak seperti itu Onyo tetap Membumi Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Yang Mimin berhasil rangkum Dan bisa bagikan kepada kalian Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak Ketinggalan update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa